Ya, 23 tahun 2001 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan memoptimalkan posko penanganan coronavirus di tingkat kampung. Dari beberapa poin yang saya sudah bisa menyempurkan dan mencatat bahwa dalam pemberlakuan ini kami juga melihat dari beberapa aspek sosial dan ekonomi. Saya minta kepada teman-teman nanti ikut mengawal proses refocusing dana sebesar 53 miliar untuk kesehatan dan 18 miliar untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Saya minta teman-teman, kawal ini baik. Apa yang kemudian menjadi kekhawatiran kita dan saya secara pribadi pun harus mengawal ini secara baik. Bahwa pemberlakuan ini kemudian tidak saja pemerintah melaksanakan aturan dalam penegasannya, tetapi juga telah memetirkan dampak sosial, dampak ekonomi. Sehingga pemerintah telah memerintahkan secara berjejam kepada daerah, kabupaten, kota, provinsi untuk melakukan refocusing dana. Mereelakuasikan beberapa dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah di setiap kota, kabupaten, provinsi. Untuk dinas kesehatan, untuk RSUD itu 53 miliar. Catat itu, untuk ekonomi dan sosial ada 18 miliar. Yang kemudian sampai dengan hari ini saya merasa kenapa terlambat dalam prosesnya. Karena Bapak Ibu, pemerintah di seluruh republik ini ada perubahan namun klatuk dalam penyusunan APBD. Maaf, APBD sudah berada, tetapi ada penyusunan perubahan. Yang kita ketahui hari ini Bapak Ibu, sesudara, dan ini juga harus diketahui oleh semua masyarakat. Kita menyusunan anggaran pendapatan belanja ini melakukan sistem manajemen keuangan daerah. Tetapi sekarang dirubah menjadi SKIPD, yang dulunya bersumber dari badan pendapatan BPK yang kemudian selalu mengawasi. Sekarang Dekdakin sudah mengeluarkan ada aturan baru. Untuk penyusunan anggaran daerah melalui sistem aplikasi yang hari ini menjadi ada problem. Mungkin saya coba lho teman-teman akses di India itu. Di semua kabupaten terjadi, termasuk kabupaten fak-fak. Tetapi Bapak Ibu, sifatnya hari ini adalah ada sifat urgensi dan terbatas. Sifat urgensi dan terbatas karena fak-fak ini masuk dalam kategori klasifikasi 3. Di level 3, yaitu fak-fak, bintuni, telupuan dama. Di dalam jumlah pasien yang terpapar. Cukup naik melancang. Sehingga ada perbedaan di antara yang pertama di 2019 dengan 2021. Karena ada pemberlakuan ketika itu, ada new normal. Kemudian juga ada lain sebagainya. Yang kemudian hari ini, saya lihat, kita semua biasa-biasa saja. Jalan sana, kadang kita lupa masker. Kesadaran kita juga tidak ada. Padahal barang ini sudah ada dari 2019. Sehingga melonjaklah. Di 2021, naik. Fak-fak cukup naik. Dan pertama itu di angka kedua. Setelah manukwari. Tetapi karena kita coba untuk koordinasi baik dengan aparat keamanan dan sebagainya, maka hari ini kita ada di level 3. Di bawah telup gunduni. Bisa nanti lihat di laporan harian itu. Dan akses ini juga Pak Kadis, saya mohon. Tolong kesempatan teman-teman koordinasi ini di dalam tim gugus COVID itu. Dan saya minta rubah SK-nya. Dipermengeri teman-teman OKP masuk di dalam. Kesempatan nama, masuk dalam tim gugus. Bantu saya. Supaya orang Fak-fak tetap tersenyum. Saya tidak mau visi saya ini. Nanti orang jadi marah saya, tidak mau. Kemarin ini saya datang ke dina sosial. Saya bilang, kenapa lambat ini bantuan sosial? Saya panggil Bapeda, saya panggil Keuangan. Saya panggil Inspektorat. Ada apa lambat? Bantuan. BBR Bulgari. Biasa. Buh. Bjaz. Bisturuh.